Halo, Assalamualaikum, jumpa dengan Kopetani Pada pagi hari ini, Kopetani dalam keadaan grimis-grimis Ini sobatani, ini grimis semuanya Jadi ini masih penuh dengan air hujan Nah ini pada saat grimis-grimis Kopetani ingin melakukan pemetikan Nah, tapi dalam posisi masih grimis Nah ini kalau apabila nanti terang Ini dilakukan pemetikan mungkin pagi hari ini Jadi kalau tidak diundur besok Yaitu besok harinya pemetikan Nah, budidaya tanaman cabai sobatani Ini ternyata benar-benar budidaya yang menggiurkan Walaupun harganya berkisaran Rp15.000 Nah, kalau harga Rp15.000 Kalau cabainya jadi, itu masih dapat duit sobatani Tapi kalau sudah pecah Rp15.000 Ya, kalau cabainya rusak, tambah Tidak dapat duit Tapi kalau cabainya bagus, masih bisa balik modal Saya memotivasi kepada sobatani Apabila memang petani cabai Itu jangan putus asa Dan cari terus ilmunya Agar pertanian cabai kita ini Semakin lama, semakin jadi Karena di antara pertanian-pertanian sobatani Itu budidaya ini Kalau Holtikultura Menurut saya, ini khusus untuk pengalaman saya sendiri Yaitu paling banyak menghasilkan uang adalah Tanaman cabai Nah, di dalam sekarang harga yang di atas Rp30.000 Ini sobatani Ini tanaman cabai ini Hampir rata-rata Ini lebih dari Setengah kilo Ini sudah pemetikan ke-8 Sobatani Pemetikan ke-8 Dan pemetikan Yaitu ke 5, 6, 7, 8 Ini berkisaran kurang lebih setiap pemetikannya Yaitu 500 kilo Ataupun setengah ton Setengah ton Jadi Kita lihat Yang 4 kali saja sudah Sudah 2 ton Ada yang lebih Ada yang Yang kurang Jadi Berkisaran 2 ton Dalam 4 kali metik Yaitu Petikan ke 5, 6, 7, 8 Nah, ini Berkisaran Seperti ini Dan ini Buahnya sudah ujung-ujung Sobatani Tapi masih banyak juga yang hijau-hijau Ini masih perlu perawatan yang intensif juga Dan Alhamdulillah Sampai di Pemetikan yang ke-8 Ini Cabainya Posisinya Sehat Masih Mengkilat Benar-benar mengkilat Sobatani Nah, seperti ini Cabainya benar-benar mengkilat Ini dalam keadaan Guyuran hujan Sobatani Nah, ini Penuh dengan Air hujan Jadi Ini posisi Grimis-grimis Nah, ini Daunnya sudah seperti ini Sobatani Daunnya seperti ini Tapi cabainya Masih posisi Yaitu Sehat Mengkilat Terus Tidak ada yang Yang bosok-bosok Ini Menandakan kebutuhan dari cabai Ini semuanya Keseimbangannya Sudah tercukupi Termasuk Kalau cabai itu Kalau mau sehat Yaitu Dari kalsiumnya Dari kalsiumnya Sobatani Untuk kekebalan tubuhnya Kekebalan buahnya Bunganya Dan seluruh Yaitu komponen yang ada Di dalam tubuh itu Diperbanyak Yaitu Unsur kalsiumnya Lebih-lebih Kalau sudah mulai Pembungan Dalam Artian kata Masa Generatif Buahnya masih Seperti ini Dan Alhamdulillah Sehat Ini Kalau nanti Hujannya redah Sobatani Ini akan Saya lakukan Pemetikan Pemetikan yang Kedelapan Jadi Dalam pemetikan Yang kedelapan ini Yaitu Insya Allah Ini juga Tidak kurang dari Lima ratusan kilo Juga Jadi Ini sebagai Motivasi saja Jadi Kalau Dibilang Paling banyak Yaitu Mendapatkan Yaitu Rupiah Kalau di dalam Hulti Kultura Menurut Pengalaman Kobay Tani Ini adalah Dari Tanaman Cabai Ini Saya kira Cukup sampai Disini Ilmu yang Mungkin Bisa Sobatani Ambil Dari video Yang singkat Ini Yaitu Apabila Di masa Generatif Sobatani Di masa Generatif Perbanyakkan Yaitu Kalsiumnya Yaitu Unsur Kandungan Kalsium Sehingganya Cabainya Nanti Insya Allah Akan Licin Mengkilat Merah Merona Yaitu Bisa Ditukarkan Kertas Yang berwarna Merah Juga Saya kira Cukup Sampai Disini Sukses Untuk Seluruh Petani Indonesia Wassalam Selamat 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 Terima kasih.